Bersyukur buat semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Dan tidak akan pernah bisa kami balas Selain dengan hidup setia, selain dengan hidup tulus, selain dengan hidup jujur Melayani Tuhan ketika Tuhan masih memberi kesempatan Bapak di surga, biarlah tenankanlah seluruh roh tubuh jiwa kami Supaya saat ini Bapak ketika Tuhan memberikan kesempatan Biarlah hati kami terbuka di setiap firman yang disampaikan Supaya firman itu boleh membawa kami di dalam kebaikan demi kebaikan Membuat kami berubah dan membuat kami berbuah Dan buah yang kami hasilkan pun dinikmati oleh orang lain Nama Tuhan yang dipermuliakan Terima kasih Bapak Biarlah pagi hari ini ada syukacita, ada berkat, ada kekuatan Ada penghiburan sebab Tuhan hadir bagi kami Terima kasih Tuhan Hanya dalam nama Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Bapak dan minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ya mulai hari ini Yang menyampaikan firman diwajibkan untuk memakai masker Itu protokol kesehatan yang terbaru Jadi karena kita adalah orang-orang yang tak akan peraturan Maka kita coba untuk mengikuti setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah Baik Terima kasih buat Bapak Kembala yang memberi kesempatan, memberi kepercayaan Karena beliau masih kurang sehat Kita berdoa Biar hambanya diberi kesehatan Kalau kita masih bisa sehat Bapak Ibu Saat-saat ini kalau kita semua bisa sehat itu bicaranya lain Bapak Ibu Amin Amin Dalam situasi yang seperti ini Kita bisa kuat, kita bisa sehat Kalau kita mengucap syukur itu beda Bapak Ibu Amin Kenapa ya kok ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang diizinkan Tuhan sakit Tapi Bapak Ibu masih sehat, bisa ada di tempatnya Amin Dan itu nilai syukurnya luar biasa Tidak akan pernah bisa dihargai Tidak akan pernah bisa dibayangkan Tetap ketika orang mengucap syukur itu Ternyata nikmatnya luar biasa Amin Jadi selagi Tuhan masih memberi kesehatan Biarlah kita memeliharanya dengan baik Dan nama Tuhan dipermuliakan Karena kita bagian untuk melayani Tuhan Amin Hari ini kita belajar dari satu firman Tuhan Yang akan kita baca dari Lukas Lukas ayatnya yang ke 18 Maaf Lukas pasal 18 Ayat pertama Sampai ayatnya yang ke 8 Lukas 18 Ayat pertama Sampai ayatnya yang ke 8 Saya akan Baca kalian buat Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan Suara saya bisa terdengar baik ya Terikopnya tentang perumpaman tentang Hakim yang tak benar Perumpaman tentang Hakim yang tak benar Demikian firman Tuhan Yesus mengatakan Suatu perumpaman kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Saya baca dulu semua Nanti kita akan bulan ini Yang kedua Katanya Dalam sebuah kota ada seorang Hakim Yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati Seorang pun Di kota itu ada seorang Hakim Yang tidak takut akan Allah Saya ingin katakan bahwa Siapapun kita yang tidak takut akan Allah Tidak ada hal baik di dalamnya Betul? Setiap orang yang tidak punya rasa takut terhadap Tuhan Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Tidak ada hal yang baik dalam diri orang Yang ketiga Dan di kota itu ada seorang Janda Yang selalu datang kepada Hakim itu Dan berkata Selalu ya Bapak Ibu ya Belalah hakku terhadap lawanku Yang keempat Beberapa waktu lamanya Hakim itu menolak Beberapa waktu lamanya Jadi tidak sekali dua kali Tapi sejak kali Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Jadi ini Hakim memang benar-benar unis ya Hakim yang betul-betul lalim Terus Namun karena janda ini menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus saja ia datang Dan akhirnya menyerang aku Kemudian Yang keenam Kata Tuhan Camkanlah apa yang dikatakan Hakim yang lalim Bapak Ibu kalau Ada kata camkanlah Itu sudah punya penekanan yang khusus Perhatikanlah dengan cermat Camkanlah itu Begitu kata Tuhan Lalu ayat yang ketujuh Tidakkah Allah akan membenarkan Orang-orang yang hanya Yang siang malam Berseru kepadanya Dan adakah ia Mengulur-ulur waktu Sebelum menolong mereka Yang terakhir Aku berkata kepada Ia akan segera Membenarkan mereka Akan tetapi Jika anak manusia itu datang Adakah ia Mendapati iman Di bumi Yang berbahagia adalah Suara dan saing Yang memelihara firman Tuhan Dan Melakukannya Bapak Ibu kita akan dilunuhkan dari ayat yang pertama Coba kembali ke ayat yang pertama Silahkan simak menangbaik Firman Tuhan berkata demikian Yesus mengatakan Suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Ketika Bapak Ibu membaca Ayat ini Tentu Bapak Ibu bertanya Kenapa tiba-tiba Lukas 18 ayat 1 Firman Tuhan berkata Anda harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Kok tiba-tiba Tidak ada kalimat sambungnya Biasanya kan Karena Anda menghadapi Hal seperti ini Seperti ini Maka berdoa dengan Tidak jemuh-jemuh Pasal 17 menjelaskan Kepada Bapak Ibu Dan saudara sekalian Bahwa menghadapi Akhir jaman Akan terjadi Banyak kesulitan Sekarang pun Kita bisa rasakan Betul Saya tidak habis pikir Ada orang yang berbuat jahat Dia bisa tertawa-tawa Saya sungguh tidak habis pikir Dunia semakin jahat Ia dan amin Jadi ketika dunia semakin jahat Tidak ada jalan naik Berdoa lah kamu Dengan tidak jemuh-jemuh Karena hanya itu yang menolong Engkau Ketika hari Kesusahan tiba Di Inggris Bapak Ibu Ada sekumpulan Anak remaja Bapak Ibu Ini memang dunia Sudah luar biasa Kalau Bapak Ibu Pergi ke Tempat-tempat umum Biasanya disediakan Pembersih ini ya Desinfektan Dan karena kita Ingin menjaga kesehatan Kita pakai desinfektan itu Untuk membersihkan tangan kita Seperti kita Masuk ke Tempat gereja Lalu ada Sekumpulan anak remaja yang Kalau remaja Katanya tidak bisa dibilang jahat Tapi dibilang nakal Padahal menurut saya Saya jahat luar biasa Jadi remaja itu Mengganti sayuran Yang ada di dalam botol itu Dengan super glue Dengan lem Ya Saya Ketika membaca Saya tidak habis pikir Kalau saya yang menerima peristiwa itu Lalu saya bosok Tiba-tiba tidak bisa dilepas Karena dia Nemka Letak Dan Artikel yang saya baca Puji Tuhan Seorang ibu Seorang ibu waktu ditawari oleh Sebagian dari anak ini Dia curiga Kenapa kawan-kawannya tertawa Lalu ada yang Nyeletuk diri Bahwa itu bukan desinfektan Tapi itu lem Lalu ibu itu menolak Ibu itu merasa bersyukur Karena dia mendengar berita itu Bahwa ternyata itu super glue Dan anak-anak yang Anak remaja Ini anak tanggung Yang Sengaja membuat masalah Pergi dengan tertawa-tau Saya tidak habis pikir loh Bapak Ibu Tapi kalau saya baca Firman Tuhan Kalau kita bukan Firman Tuhan Ternyata dunia Memang semakin jahat Ternyata dunia Sudah Semakin tua Dan ketika Situasi semakin jahat Kita akan tergoda Untuk berkompromi Dengan keadaan Betul? Siapapun kita Ketika kita tidak tahan Dalam hidup Berbungun Dengan kecobaan Maka kita akan tergoda Untuk tidak menempuh Cara yang lurus Dan sempit Kita tergoda Untuk berkompromi Dengan Dan di pasal yang ke-17 Bapak Ibu Kalau buka sebentar Di ayat yang ke-32 Maka Firman Tuhan Berkata ingat Dengan istri Lot Firman Tuhan Berkata seperti itu Ingat dengan istri Lot Bapak Ibu masih Ingat dengan baik Bagaimana peristiwa Lot Sodom dan Gomor Ketika Malaikat Tuhan Dua Malaikat Tuhan Menarik Lot dan istrinya Untuk keluar dari kota itu Karena kota itu Mau ditunggu Malaikat Tuhan Berkata Pergi Selamatkan dirimu Lari Selamatkan dirimu Betul Lalu Lot dan istrinya Keluar dari kota itu Dan Bapak Ibu Jangan berpikir Ketika istri Lot Membalikkan badannya Ke belakang Berpaling ke belakang Lalu Bapak Ibu Bila bahwa istrinya Lot Terikat dengan harta Benda yang akan dihancurkan oleh Tuhan Tidak begitu Bapak Ibu Karena ternyata istri Lot Membalikkan Membalikkan Dia berpaling dari keselamatan Yang telah diberikan Tuhan Kepadanya Lari Selamatkan dirimu Sudah jelas-jelas Bapak Ibu Istri Lot itu Dibawa oleh Malaikat Dibawa Pergi Selamatkan dirimu Eh dia berpaling Firman Tuhan Berkata Ingat istri Lot Keselamatan Sudah di genggamannya Sudah di depannya Tapi dia memilih berpaling Satu peristiwa Yang mengingatkan saya Secara pribadi Dalam hal tertentu Kita mesti dihajar Firman dengan Tuhan Seringkali kita berkata Tidak ada masalah kok Dengan hidup saya Seringkali kita berasa Bahwa hidup kita Baik-baik saja Tapi hari ini Tuhan berkata Ingat istri Lot Bapak dan Ibu Indikasi Tuhan Jangan sekali-kali Berpaling dari keselamatan Yang telah buat Dan berangkat Kepadamu Dan kepadamu Jadi siapapun Bapak dan Ibu Ketika Mempersiapkan Akhir zaman Hanya Berdoa Jalan satu-satunya Berdoalah kamu Supaya kamu kuat Tidak ada yang lain Mengapa doa Begitu penting Saya ini katakan Begini Bapak Ibu Siapapun yang berdoa Siapapun yang rajin berdoa Siapapun yang bertekun Dalam doa Ia sedang memelihara Komunikasinya Dengan Tuhan Ia sedang menjaga Komunikasinya Dengan Tuhan Kenapa bisa begitu Tuhan Tuhan saya bertanya-tanya Anak saya kemana ya Apa yang dilakukan Anak saya ya Saya rindu Bapak Ibu Anak saya itu bisa Terus berkomunikasi Supaya saya tahu Keadaan Itulah Tuhan Kalau kita tidak pernah berdoa Tidak pernah berkomunikasi Dengan Tuhan Bapak di surga bertanya Kemana anakku Sederhana ya Logikanya kan gitu ya Tidak terlalu sukar Dipahami Bapak Ibu Karena Bapak Ibu pun Di satu sisi sebagai anak Di sisi lain sebagai orang tua Ketika anak kita Tidak berkomunikasi dengan kita Kita bertanya dalam hati Aman dengan anakku Kalau anakku ada Bapak Ibu Jauh Aku tidak bisa bersegera Menolong anakku Begitulah Tuhan Amin Bagi siapapun yang berdoa Bagi setiap orang percaya Yang berdoa Saya ingin katakan bahwa Kita sedang menjaga hubungan Yang baik dengan Tuhan Dan Tuhan rindu Anaknya berkomunikasi Dengan Bapak Ibu Lalu ketika Mengapa doa menjadi begitu penting Bagi orang percaya Karena setiap orang Yang bertepun dalam doa Ia sedang mempelajari Pikiran Kristus Bapak Ibu Bagaimana Bapak menjelaskan ini Ketika kita berkomunikasi Dengan baik Ada interaksi antara kita Kita akan mengerti Satu dengan yang lain Betul ya Saya berkomunikasi baik Dengan istri saya Setiap hari Setiap pagi Siap malam Kita berkomunikasi Ketika kami pergi makan keluar Kalau diizinkan Tuhan Makan keluar Sama anak-anak Dia tahu Apa yang saya mau Betul Ketika saya pergi ke WC Pergi ke toilet Lalu dia duduk Pesan makan Dia sudah pesankan makanan Buat saya Apa yang saya mau Kenapa? Karena dia setiap hari Berkomunikasi dengan saya Sampai tingkat tertentu Kita punya cara memahami yang sama Begitulah doa Ketika Bapak Ibu Bertekun dalam doa Sejatinya Kita sedang mempelajari Pikiran Kristus Amin Amin Saya berapa Sudah lama Sudah lama saya tidak Bertemu dengan orang tua saya Karena Situasi semakin Tidak baik Kami sadar Kami tidak pernah Periksa Apa Periksa badan Periksa tubuh Aman atau tidak Tidak pernah Bapak Ibu Jadi keluarga besar Memutuskan Jangan Ditengokin ya Karena orang tua Kami sedang Sakit Jadi Kekuatan tubuhnya Lentan Saya rindu Bertemu orang tua saya Bapak Ibu Sebaliknya Orang tua saya pun Rindu bertemu saya Itulah Tuhan Amin Amin Lalu luar biasanya Tuhan Kalau kita punya Kerinduan Tuhan pasti Buka jalan Itu ya dan amin Amin Saya sudah buktikan itu Lama saya merenungkan Apa yang harus saya lakukan Tuhan Rasanya Kok tidak baik Sebagai anak Saya tidak pernah berkunjung Tidak pernah bertemu Saya tidak tahu Keadaan orang tua saya Lalu Tuhan kasih hikmat Lakukan video call Setiap malam Sebelum orang tua Mereka tidur Sebenarnya ya Bapak Ibu ya Tapi Sudah berapa malam Itu Tidak Kami lakukan Saya lakukan Orang tua saya Belum bisa Ngomong Bapak Ibu Tapi Begitu kami Berdoa Berkomunikasi Secara online Dia mulai punya Semangat Untuk berdoa Saya tidak tahu Sampai kapan Tapi yang saya tahu Kalau saya menjalankan Tugas Dan tanggung jawab Saya sebagai anak Maka orang tua Saya pasti menghargai Hal yang sama Dengan Bapak dan Ibu Kalau Bapak dan Ibu Sebagai anak Tuhan Menghargai Tanggung jawab Sebagai anak Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Pasti menghargai Luar biasa Ketika sudah Berapa hari ini Kami berdoa Memuji Tuhan Terlebih dahulu Lalu Ambil Saat eduh Dan berdoa Sukacita itu Melimpah Bapak Ibu Sukacita itu Meluap Dalam hati saya Meskipun Tuhan Tidak izinkan Tuhan belum izinkan Kami bertemu Secara tetap muka Tapi Tuhan Kasih jalan Begitulah Bapak di Sukacita Kalau engkau rindu Untuk berkomunikasi Kalau engkau rindu Untuk menyelami pikirannya Dia pasti Berikan engkau jalan Amin Lalu doa Mengapa doa Begitu penting Karena bagi siapapun Yang bertekun dalam doa Ia akan menghadirkan Hadirat Allah Dalam keseharianmu Beda Bapak Ibu Ketika saya Saya akan akui Di hadapan Bapak dan Ibu Secara jujur Ketika saya Pagi-pagi hari Berdoa Ada sukacita Menjalani sepanjang hari itu Doamu Akan menentukan Perjalanan hidupmu Sepanjang hari itu Kan begitu ya Tapi saya tidak Akan bicara soal itu Bagi orang-orang Yang tidak Sungguh-sungguh berdoa Hal itu tidak termasuk Kenapa? Karena ada orang yang berdoa Dia sudah Menitipkan persoalan itu Kepada Tuhan Dan selesai Dia tidak peduli lagi Apakah Tuhan mau menjawab atau tidak Dia tidak peduli Dia hanya berdoa Sudah selesai Tugas gue ya Tuhan Selesai Dia jalan seperti biasa Itu tidak berlaku Tapi hanya berlaku Bagi siapapun Bapak Ibu Orang percaya Yang bertekun Yang gigih Yang selalu mencari Tuhan dalam doa Hadirat Tuhan Hadir Sepanjang perjalanan hidup Amin Tidak bisa disamakan Perjalanan hidup Orang yang tidak berdoa Dengan yang suka berdoa Tidak bisa Bagi orang yang suka berdoa Hadirat Tuhan Selalu hadir Lalu yang terakhir Bapak Ibu Apa sih pentingnya Bagi orang percaya Untuk terus berdoa Karena doa Sebagai satu cara Bagi Tuhan Untuk memenuhi Kebutuhan saudara dan saudara Amin Bapak Ibu ingat cerita Bangsa Isra Dikihara Tuhan Dengan cara yang ajaib Memberikan mana Tuhan tidak memberikan mana Untuk satu bulan Enggak Bapak Ibu Bisa gak Tuhan kasih mana Satu bulan Bisa ya Tapi Tuhan kasih mana Pagi-pagi Ambil secukupnya ya Besok lagi Lakukan hal yang sama Tuhan ingin saudara dan saya Bersebutuh dengan Tuhan Secara intens Kalau Tuhan kasih berkat Mana satu bulan Bangsa Isra Akan datang Satu bulan sekali Bertemu Tuhan Peduk Sama dengan Bapak Ibu Dan saudara Saya juga sama Kalau Tuhan Memberkati kita Dengan melipat Jangan-jangan kita Lupa Oleh sebab itu Ada hamba Tuhan Yang ketika Engkau diberikan Tuhan Tersempatan Untuk menghadapi masalah Mengucap syukurlah Dalam masalah itu Karena apa? Karena dalam masalah itu Engkau akan Setiap hari Berkomunikasi Amin Amin Yang konyol Yang konyol lagi Tuhan memberikan Tuhan memberikan masalah Itu dengan Tuhan Tidak sama sekali Tidak sama sekali Tidak sama sekali Yang dimohon Yang dimohon oleh Yang dimohon oleh jandai Terus menerus menolak Terus menerus menjauhi Jandai Adakah Tuhan Pernah menolak Ketika Bapak dan Ibu Selalu datang Kepada Tuhan Rasanya gak pernah Ada yang ditolak Karena Bapak dan Ibu Adalah orang-orang Pilihan Tuhan Bapak dan Ibu Bukan orang asing Bagi Tuhan Bapak dan Ibu Bukan orang asing Bagi Bapak di surga Kalau engkau datang Selalu Senantiasa Maka Bapak yang baik itu Tidak pernah Sekali-kali menolak Betul ya? Saudara ingat cerita itu Saudara ingat perumpangan itu Mari kita ingat Baik-baik Apakah Saudara sebagai orang asing Bagi Tuhan Tidak sama sekali Apakah ketika Saudara datang Senantiasa kepada Tuhan-Tuhan Tidak sama sekali Janda itu datang Kepada hakim Yang Sangat lah Yang satu saat Janda itu akan punya Potensi untuk Disakiti Satu saat Janda itu punya Potensi untuk Diperlakukan dengan Cara yang tidak Bajar Diperlakukan dengan Cara yang tidak baik Tapi kalau Bapak dan Ibu datang Kepada hakim yang Agung Dia tidak pernah Yes Betul ya? Tidak pernah sama sekali Hakim yang Agung itu Menolak Keberadaan Kehadiran Permohonan Doa Dari setiap Dari setiap Orang pilihannya Tidak pernah Sama sekali Dan saya ingin Katakan ketika Janda itu datang Kepada hakim itu Dia sendiri Bapak Ibu Dia berjuang Sendiri Tapi apa Kata Jerman Tuhan Bagi orang pilihannya Bahwa Jerman Tuhan Katakan Roma 8 Ayat 28 Tuhan Turut Bekerja Amen Bapak Ibu Tidak pernah Sendiri Janda itu Sendiri Datang ke hakim Memperjuangkan Persoalannya Tapi Bapak Ibu Tidak pernah Sendiri Memperjuangkan Persoalannya Amen Ada seorang Pembela Yang tidak pernah Berhenti Membela Engkau Luar biasa Ada seorang Pengantara Yang selalu Menyertai Bapak Ibu Apapun yang sedang Kau hadapi Kalau Bapak dan Ibu Membahayakan Betapa luar biasanya Perbedaan Antara Peristiwa Perumpamaan Yang terjadi Dengan Kenyataan Yang kita hadapi Maka Tuhan Berkata Camungkanlah Itu Saya sudah Sampaikan Beberapa hal Bapak Ibu Saya ingin Katakan Camungkanlah Itu Engkau bukan Orang asing Bagi Tuhan Engkau pilihan Tuhan Seberapa seringpun Kau berjumpa Dengan Tuhan Dia tidak akan Pernah menolak Dan kau Tidak pernah Sendiri Sebab ada Pembela Yang selalu Menyertai Engkau Janda ini Tidak punya Orang besar Untuk membela Perkara Tidak pernah Bapak Ibu Tapi kita punya Pembela Yang Yang selalu Hadir Bagi Saudara Dan saya Tapi ketika Kita semua Merasakan Betapa Baiknya Tuhan Saya agak Tergelidik Ketika Ayat yang Kedelapan Berkata Demikian Coba Buka Ayat yang Kedelapan Kita akan Baca Tidak Tuhan Berkata Demikian Bapak Ibu Aku Berkata Kepadamu Yang Segera Membenarkan Mereka Tapi ada Kalimat Sambungannya Bapak Ibu Akan Tetapi Jika Anak Manusia itu Datang Adakah Ia Mendapati Iman Setelah Sekian Lama Kita Berargumentasi Setelah Sekian Lama Kita Merenungkan Betapa Baiknya Tuhan Memelihara Hidup Kita Akui Itu Tuhan Berkata Padahal Kalimat Ibu Ternyata Orang Yang Setia Itu Sedikit Bapak Ibu Tidik Pemastur Mengatakan Demikian Orang Yang Salih Sudah Tidak Ada Orang Yang Setia Sudah Lenyap Amsal Mengatakan Orang Yang Setia Siapa Yang Menemukannya Saya Interspeksi Diri Bapak Ibu Saya Evaluasi Diri Adakah Tuhan Menegur Setiap Orang Percaya Dengan Firman Tuhan Adakah Iman Didapati Di bumi Ketika Tuhan Yesus Datang Sekian Kedua Kali Dia Akan Pertanya Apakah Ada Iman Di Bum Sekarang Pertanyaan Itu Ditujukan Bagi Bapak Ibu Saudara Dan Saya Adakah Iman Di Bum Setelah Sekian Nama Tuhan Menyertai Engkau Menyertai Keluar Masuk Ternyata Orang Yang Setia Sudah Tidak Ada Orang Yang Setia Sulit Menemukan Tidak Ada Orang Yang Tidak Senang Dengan Orang Yang Setia Bapak Ibu Tidak Saya Katakan Sebagai Gembara Bapak Gembara Mencari Orang Yang Setia Siapapun Bapak Ibu Yang Punya Jabatan Punya Perusahaan Apapun Itu Pasti Mencari Orang Yang Setia Pasti Tapi Firman Tuhan Katakan Orang Yang Setia Siapa Menemukannya Waduh Tapi Saya Berdoa Biarlah Kita Menjadi Bilangan Orang Orang Yang Setia Kita Tidak Ingin Ketika Tuhan Tuhan Yesus Datang Untuk Yang Kedua Bari Didapatinya Kita Tidak Setia Sia Sia Apa Yang Kita Lakukan Selamanya Layani Tuhan Dengan Semangat Kalau Pada Akhirnya Tuhan Menjumpai Kita Dan Ditemukannya Kita Tidak Setia Saya Tidak Katakan Orang Yang Setia Itu Gampang Bapak Saya Berjuang Untuk Hidup Setia Tidak Selalu Berhasil Tapi Saya Tetap Berjuang Setelah Iman Tuhan Yang Disay Renungkan Ternyata Sungguh Kalau Tuhan Saja Berkata Cangkan Itu Masakan Aku Tidak Bersegera Menolong Orang-orang Pilihan Itu Diberikan Kepada Bapak Danimu Apakah Tuhan Tidak Bersegera Menolong Bapak Danimu Sebagai Orang-orang Pilihan Dia Tidak Tidak Menolong Menolong Tapi Bapak Ibu Jangan Salah Tidak Sama Dengan Segeranya Manusia Karena Seringkali Ketika Kita Terhimpit Lalu Kita Berharap Tuhan Segera Menolong Kita Satu hari Seribu hari Di depan Tuhan Sama Dengan Satu hari Waktu Tuhan Adalah Waktu Yang Terbaik Tanggung Jawab Kita Sebagai Orang Percaya Berdoa Jangan Jemuj Dan Tidak Ada yang Halilu Doa Adalah Kesempatan Yang Berharga Yang Diberikan Tuhan Bagi Setiap Orang Percaya Untuk Berkomunikasi Dengan Bapaknya Di Surga Sekaligus Saya Katakan Doa Adalah Kesempatan Yang Berharga Yang Diberikan Tuhan Bagi Setiap Orang Percaya Saya Berharap Saya Berdoa Saya Percaya Kalau Hari-hari Kita Kita Lalui Dengan Ketekunan Untuk Mencari Tuhan Maka Tuhan Akan Berkata Engkau Adalah Hambaku Yang Setia Dan Itu Perjuangan Karena Sejak Dari Semula Firman Tuhan Sudah Katakan Orang Yang Setia Siapa Menemuhannya Dan Saya Ingin Katakan Yalah Tuhan Menjumpai Kita Sebagai Hamba Tuhan Yang Setia Kalau Nafas Hidup Kita Sebagai Manusia Sebagai Makhluk Hidup Ada Yang Terpenting Dan Yang Utama Mari Kita Nafaskan Doa Kita Senantiasa Setiap Hari Setiap Waktu Berkomunikasi Dengan Tuhan Mempelajari Pikiran Kristus Supaya Sungguh Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Serah Dan Sayang Benar Di Mata Tuhan Amin Tuhan Kepala Kita Berdoa Kami Bersyukur Kepada Emu Tuhan Dalam Setiap Kehidupan Kami Engkau Selalu Mengingatkan Kami Termasuk Pagi Hari Karena Sesungguhnya Engkola Tuhan Yang Memelihara Hidup Kami Engkola Tuhan Yang Senantiasa Berjaga Atas Jiwa Kami Engkola Tuhan Tuhan Tidak Ingin Umat Pilihannya Jatuh Tergerak Tapi Tuhan Ingin Agar Umat Pilihannya Menjadi Pribadi-pribadi Yang Kuat Mengirim Tuhan Melayani Tuhan Setia Mengikut Tuhan Tulus Melayani Tuhan Bukan Satu perkara Yang mudah Bagi Kami Tapi Kalau Kami Bersandar Kepadamu Dan Bukan Kepada Kepuatan Kami Sendiri Maka Tuhan Akan Memberikan Kuasa Atas Kami Supaya Hidupkan Boleh Menjadi Hidup Yang Berkenan Kepadamu Kamilah Yang Mempersembahkan Tuhan Jiwa Dan Ruh Kami Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Berkenan Kepadamu Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Hari Dan Kehidupan Kami Dalam Tangan Dan Biarlah Hanya Tuhan Yang Menonton Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Mari kita Berikan Persembahan Bapak Ibu Siapkan Amplau Persembahannya Nanti Doa Berkat Baik Sudah Mari Mari kita Satu Berdoa Kami Bawa Persembahan Kami Kepadamu Tuhan Kami Percaya Bahwa Ketika Persembahan Yang Kami Bawa Itu Tulus Motivasi Kami Tulus Motivasi Kami Tulus Maka Persembahan Itu Akan Berkenan Di Mata Tuhan Ajarin kami Untuk tidak terikat Kepada berkat Yang Tuhan Berikan Tapi Biarlah kami Terikat Kepada Berkat Biarlah kami Terikat Kepada Sumber Berkat Itu Sendir Yaitu Tuhan Sendir Karena Kami Kau 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 Silahkan Bapak Ibu Kau Berdiri Kita Akan Beritima Berkat Tuhan Memberkati Dan Melindungi Kau Tuhan Menghadapan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Kau Namai Sejahtera Tuhan Menyinari Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Kau Kasih Karumi Ulanglah Dan Terimalah Berkat Tuhan Kasih Karumi Dari Alap Bapak Dan Cinta Kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Serta Pertolongan Yang Manis Dari Roh Kudus Menyertai Bapak Ibu Sudah Mulai Bagi Hari Esotekal Sampai Maranaka Mari Semua Yang Berteku Dalam Doa Kita Katakan Amin Sampai 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 Terima kasih Terima kasih